Intro Pemirsa Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membuat gebrakan baru. Rizal Ramli meminta PT Garuda Indonesia TBK membatalkan rencana penambahan pesawat. Rizal mengaku telah membatalkan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Kita akan membahas mengenai gebrakan Rizal Ramli ini dalam dialog petang ini bersama pengamat penerbangan Geri Suyatman. Selamat sore Mas Geri. Selamat sore. Mas Geri kalau kita mau membaca apa latar belakang atau apa dasarnya sih sehingga gebrakan pertama Menteri Maritim loh. Ini Menteri Maritim yang dipilih adalah masalah penerbangan udara. Ya ini sesuatu yang bukan biasa ini. Jadi ya saya juga ingin tahu kenapa gitu. Karena Garuda pun memang butuh memperbarui armada badan lebarnya dalam 10 tahun ke depan. Ini kan LOI-nya adalah untuk membuk slot pabriknya. Karena sekarang kalau kelepesan sekarang itu bisa baru di deliver 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke jadi kalau sebenarnya kita mengamati strategi pembelian oleh Mas Kapai Garuda Indonesia sudah tepat? Ya semua orang sekarang begitu. Jadi kita mau pesen pesawat yang baru itu dari 5 tahun sebelumnya sudah pesen. Karena kalau sudah mendekati itu nanti yang punya slotnya adalah leasing company. Nah itu akan lebih mahal daripada kalau langsung dengan pabrik. Oke, baik kalau kita sekarang kemudian membahas satu persatu mengenai apa saja yang kita dengar dari Pak Rizal Ramli ketika melontarkan pernyataan itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin menguasai pasar regional dalam 5 sampai 7 tahun. Kemudian setelah kita kuat baru kita hantam ke pasar internasional. Kira-kira masuk common sense tidak ya? Bahwa dengan pemikiran seperti ini kemudian batalkan saja pembelian Airbus A350. Menguasai pasar regional dalam waktu berapa tahun? Pertanyaannya itu. Untuk ekspansi ke pasar internasional dalam waktu berapa tahun? Sekarang begini, armada badan lebarnya Garuda itu sekarang terdiri dari kalau tidak salah hampir 20 Airbus A330. Lalu dengan 10, pesanan ini 10 untuk Boeing 777. Nah, A350 ini teknologi yang lebih baru. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di efisiensi penggunaan bahan bakar. Oke. Jadi ini sekarang yang menjadi competitive edge dari masing-masing Airbus A330. Tidak hanya service tapi juga cost, fuel burn dari armada yang digunakan. Nah, kalau misalnya ini dibatalkan, ibaratnya slot indennya dibatalkan, lalu nanti baru 5 tahun. Ternyata kita butuh. Ternyata butuh. Mau nunggu berapa lama lagi. Oke. Karena sekarang pesawatnya Air A350 baru mulai terbang. Di Qatar sama di, kalau tidak salah, di Singapore Airlines. Singapore Airlines bulan-bulan inilah, kalau tidak salah, baru mulai. Nah, makanya yang tadi saya bilang, kalau kita pesan sekarang, itu yang nantinya sudah banyak. Sama juga dengan Boeing 787 yang dipesan Garuda kemarin sama Boeing 787-nya. Kenapa dari sekarang? Karena delivery slot itu lama. Kalau saya pesan 787 sekarang, saya baru dapat 5 tahun lagi. Oke. Kalau kemudian argumentasinya adalah pasar Indonesia yang kemudian menempuh penerbangan ini hanya sekitar 30 persen. Bisa kemudian dimaklumi tidak ketika, ya sudah kita tidak bermain di rute itu saja. Maksudnya gimana pertanyaan ya? Pak Rizal Ramli mengatakan bahwa toh pasar Indonesia yang menempuh rute Jakarta Amerika atau Jakarta Eropa itu hanya sekitar 30 persen. Artinya mungkin, kalaupun pesawat ini dibeli dalam pengertian Pak Rizal Ramli, kemungkinan adalah toh tidak penuh juga gitu pesawatnya. Begini, rute Eropa itu hanya satu. Jakarta, Amsterdam, London. Hanya itu saja yang sekarang. Tapi ingat, Garuda kan tidak bisa hanya tergantung satu rute tersebut. Memang fokusnya rute tersebut harus diuntungkan dulu sebelum mereka membuka rute yang lain. Rute-rute lainnya apa? Yang kita sudah curigai itu adalah Paris, Frankfurt. Untuk mereka bisa menerbangkan satu kota Eropa setiap hari, itu butuh dua setengah pesawat. Dua setengah pesawat, oke. Jadi kalau misalnya dia mau terbangkan tiga kota, dia butuh delapan pesawat lah. Belum lagi pesawat ini digunakan untuk rute-rute Asia, yang Jepang, Korea. Ini kan A-330 yang mau diganti. Oh, oke. A-330 ini mau diganti. Karena A-330 yang paling, yang enam yang pertama itu dari tahun 1996. Oh, oke. Dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Ini sudah kota kita ganti. Sudah ada yang hampir 20 tahun usianya. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya adalah bagian dari rencana peremajaan pesawat juga? Iya, jadi memang kalau kita ada jumlahnya, dia pesan 3087 dan 30A350. Ini sama dengan net increase 30 pesawat. Iya. Tapi kan ini kan kita bicaranya untuk dari tahun 2020, malah mungkin 2022 kalau tidak salah. 2022 ya. Sampai 2030. Oke. Ini kan masih lama. Masih lama gitu. Jadi, mungkinkah kita bisa menggunakan itu semua armadanya sampai tahun 2030? Iya, mungkin saja. Karena kita juga lihat bahwa jumlah bandara di Indonesia tidak bertambah. Rute-rute yang padat akan harus dimulai dilayani oleh pesawat berbanding lebar juga. Oke. Gitu. Memang banyak, bila pesawat berbanding lebar kan hanya itu rute jauh. Tidak juga. Kita ada SQ, Singapore Airlines. Jakarta-Singapura saja pakai pesawat 377. Gitu. Jadi, dan juga Lion ambil Airbus A-330. Untuk rute apa? Untuk rute domestik. Untuk rute apa? Yang padat. Oke. Jadi, sebenarnya pembelian pesawat berbadan besar itu tidak salah? Tidak salah juga untuk ini. Meskipun kondisi infrastruktur kita sebenarnya di bandara-bandara di Indonesia sebenarnya tidak memungkinkan untuk terbang pesawat-pesawat berbanding lebar. Tapi, ini kan di-improve terus. Infrastruktur kita tingkatkan terus. Jadi, sekarang Medan bisa, Palembang bisa, Padang bisa, Batam bisa, Banjarmasin bisa, Balikpapan bisa. Jadi, kotanya menambah. 10 tanah lalu hanya kita bisa, itu mungkin cuma 5 kotor. Cengkareng? Tentu. Tentu? Tentu. Kondisi runway-nya mungkin kan? Justru itu akan membantu. Karena pesawat 377 ini unik. Yang sekarang lagi dipakai oleh Garuda. Yaitu tuh, beban dari rodanya ke landasan itu berat sekali. Karena juga jumlah rodanya. Nah, pesawat yang lain itu tidak ada yang membembannya sebesar itu ke landasan. Jadi, itu satu. Kedua, satu slot bisa mengangkut lebih dari 250 orang. Di mana kalau pakai 377, cuma 180 orang. Itu akan membantu mengurangi kepadatan juga. Jadi, sebenarnya, pesawat ini tidak harus dipakai untuk rute panjang saja. Oke, ini Boeing 777 atau A350 juga? Boeing 777 yang sudah ada. Boeing 787 yang juga dipesan kemarin. Dan juga Airbus A350. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.